Intro Ya, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget bersama saya Dimas Di channel ini kita akan membahas seputar pergadgetan dan teknologi Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan pergadgetan Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih Intro Dan di video kali ini sesuai judulnya Kita akan membahas perbedaan antara Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro Karena banyak dari teman-teman yang tidak tahu perbedaannya selain harganya Di video kali ini kita akan membahas secara mendetail apa sih perbedaan antara kedua device ini Oleh karena itu, mari kita breakdown satu persatu Intro Ya, kita mulai dari hal yang pertama dulu yaitu desainnya Ya, desain dari Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro ini ada 4 hal yang saya catat berbeda Yang pertama adalah posisi punch hole atau kamera depan dari kedua device ini Dimana Redmi Note 9 ini berada di sebelah kiri atas Sedangkan Redmi Note 9 Pro ini berada di tengah Menurut kalian bagaimana lebih prefer di tengah atau di samping kiri atas Poin kedua yang berbeda antara kedua device ini adalah diagonal layarnya Redmi Note 9 Pro ini berdiagonal 6,67 inci Sedangkan di Redmi Note 9 ini berdiagonal 6,53 inci Hal ini membuat Redmi Note 9 Pro terasa lebih bongsor dibandingkan dengan Redmi Note 9 Tidak hanya sampai di situ, ternyata aspek rasio dari Redmi Note 9 Pro ini lebih memanjang dibanding HP-HP pada umumnya Yaitu 20 banding 9 Poin yang ketiga yang berbeda antara kedua device ini adalah peletakan fingerprint sensor Dimana Redmi Note 9 ini berada di belakang tepat di bawah kamera Sedangkan Redmi Note 9 Pro ini ada di samping kanan ya Dan untungnya mekanisme unlock yang ada di Redmi Note 9 Pro ini Ini walaupun side-mounted fingerprint biasanya kan kebanyakan HP yang memiliki side-mounted fingerprint itu mereka harus ditekan bersama dengan power button Tetapi di Redmi Note 9 Pro kalian hanya menyentuh saja sudah terbuka Poin terakhir yang saya catat yang berbeda di antara kedua device ini adalah build materialnya Di Redmi Note 9 ini hanya terlindungi oleh plastik bagian belakangnya Sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 Dan bahannya jelas Corning Gorilla Glass 5 ini kaca Jadi menurut saya lebih premium di Redmi Note 9 Pro Hal yang berbeda selanjutnya antara kedua device ini adalah spesifikasi Yap spesifikasi di Redmi Note 9 ini dibekali dengan Mediatek Helio G85 Prosesor baru dan Redmi Note 9 ini adalah device pertama yang menggunakan Mediatek Helio G85 ini Dan di Redmi Note 9 Pro ini sudah menggunakan Ya saya bilang sudah itu berarti lebih baik ya Sudah menggunakan Snapdragon 720G G ini adalah versi game Jadi untuk performa saya lebih prefer di Snapdragon yang versi Note 9 Pro ya Dan jangan lupa di Redmi Note 9 Pro ini sudah ada LED notifikasi ya Sedangkan di Redmi Note 9 belum ada LED notifikasi Dan perbedaan selanjutnya antara kedua device ini adalah modul kameranya Yap modul kamera di Redmi Note 9 ini hanya mendukung 48MP di lensa utamanya Sedangkan di Redmi Note 9 lensa utamanya ini sudah mendukung 64MP Ya jelas dari hasil kamera yang saya telah coba di Redmi Note 9 Pro Baik foto atau video Redmi Note 9 yang versi Pro ini jauh mengungguli daripada Redmi Note 9 Hal selanjutnya yang berbeda antara kedua device ini adalah baterainya Yap bukan kapasitas baterainya Melainkan teknologi chargingnya Dimana di Redmi Note 9 ini hanya mendukung 18W fast charging Sedangkan di Redmi Note 9 Pro ini sudah mendukung 30W fast charging Dan kedua device ini sudah teringkut oleh teknologi fast charging masing-masing Dan perbedaan terakhir antara kedua device ini adalah Di Redmi Note 9 Pro ini ada NFC Adanya NFC ini membuat mid-range ini menjadi dua kategori Yaitu mid-range biasa dan upper mid-range Dan upper mid-range ini biasanya memang mempunyai fitur-fitur yang ada di flagship Oleh karena itu Redmi Note 9 Pro ini adalah salah satu paket komplit Jika kalian ingin mendapatkan sebuah mid-range yang memiliki fitur-fitur yang semi-semi flagship Yap itu saja perbedaan antara Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro Jika ada beberapa poin yang belum saya cover disini Antara perbedaan kedua device itu Kalian bisa koreksi saya di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out